Pemirsa Presiden Jokowi Dodo buka suara soal wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabu Subianto Gibran Raga Buming Raka. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih yang sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal wacana penambahan jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabu Subianto yang dikabarkan mencapai 44 kementerian dan lembaga. Menurut Presiden Jokowi, penambahan jumlah kementerian merupakan kewenangan penuh Prabu Subianto sebagai Presiden terpilih yang telah mendapatkan mandat dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi diselalawatannya ke Kabupaten Pasir, Kelmatan Timur. Prabu Presiden terpilih katanya. Ditanyakan Presiden terpilih. Terlalu gemuk, terlalu gemuk gak sih Pak, 44 kementerian Pak. Ditanyakan ke Presiden terpilih itu hak prerogatif kewenangan di Presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Sebelumnya pada akhir bekan lalu, Presiden Jokowi juga merespon rencana Presiden terpilih Prabu Subianto yang akan membentuk Zaken Kabinet. Jokowi mengapresiasi rencana tersebut karena akan mendorong efisiensi kerja pemerintahan. Bagaimana tanggapannya Pak? Bagus sekali. Artinya memang Kabinet yang bekerja, Kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya kira bagus sekali. Dan kan Kabinet sangat bagus sekali. Itu hak prerogatif Presiden terpilih. Pak, kalau penambahan diberi masuk gimana Pak? Ditanyakan kepada Presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif Presiden. Wacana penambahan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabu Gibran juga telah mendapat lampu hijau dari parlemen. Setelah merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, DPR juga tengah mematangkan wacana penambahan komisi untuk mengimbangi penambahan jumlah kementerian. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, DPR saat ini tengah mematangkan wacana penambahan komisi untuk mengimbangi penambahan jumlah kementerian. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, penambahan jumlah komisi di DPR patut dipertimbangkan untuk memperkuat kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Ini lagi dimatangkan kan dengan adanya rencana penambahan kementerian. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif. Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan masih melakukan simulasi terhadap jumlah nomenklatur kementerian pada kabinet yang berdatang. Penambahan kementerian ini sempat menjadi isu hangat menjelang transisi pemerintahan. Tim TV One berkabarkan.